Ini ambulasinya. Satuan tugas Madagoraya membawa jenazah pemimpin kelompok Mujahidin Indonesia Timur Ali Kalora serta anak buahnya Ikrimah ke ruang jenazah rumah sakit Bayangkara, Palu, Sulawesi Tengah. Polisi memperketat penjagaan di gerbang RS Polri saat proses identifikasi kedua jenazah berlangsung. Ali Kalora, pemimpin kelompok Mujahidin Indonesia Timur, dipastikan tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Madagoraya di posol Sulawesi Tengah. Ali Kalora tewas dalam baku tembak antara Satuan Tugas Madagoraya dan kelompoknya di Pegunungan Desa Astina Jaya Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, Sabtu kemarin. Kini aparat gabungan TNI Polri tengah memburu 4 DPO teroris lainnya. 2 DPO ini memang terpisah dengan 4 DPO yang terpisah. Ini memang terpisah. Kita lihat memang 2 DPO ini. Beberapa perkan-perkan menanyakan siapa penggantinya. Tidak ada penggantinya. Tidak ada penggantinya. Dan kita akan cari yang diperlukan. Sampai depan. Penyisiran wilayah Pegunungan mengejar sisa DPO MIP Poso terus diintensifkan petugas gabungan TNI Polri untuk mengejar sisa kelompok Ali Kalora. Yang masih menjadi persoalan adalah masih banyaknya simpatisan yang mendukung DPO ini baik secara intelijen maupun logistik. Sehingga akibatnya mereka masih bisa bergerak menghindari pengejaran. Mapol Sektor W di Kabupaten Parigi Mautong juga memperketat pengamanan setelah kontak tembak dan tewasnya Ali Kalora. Tim Liputan, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Bagaimana perkembangan terbaru dari tewasnya Ali Kalora dalam kontak tembak di Sulawesi Tengah? Bagaimana pula pengejaran 4 orang yang masuk DPO teroris yang lolos? Kita bahas bersama Kombes Didik Supranoto, Kabit Humas, Polda, Sulawesi Tengah, yang juga Kepala Humas, Satgas Madagoraya. Pak Didi, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak. Pak Didi, jadi sejauh ini proses apa yang sedang dilakukan untuk penanganan dua jenazah DPO teroris yang tertembak? Ya, baik, jadi saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini untuk penanganan jenazah sudah sampai dengan proses pemakaman. Jadi kemarin pukul 4, sampai ke rumah sakit, kemudian dilakukan identifikasi. Kemudian setelah teridentifikasi, kita menunggu keluarga dari Alikalora, yaitu yang hadir adalah istrinya. Setelah tadi sore hadir, dan sekarang, 10 menit yang lalu, proses pemakaman dilakukan terhadap dua jenazah DPO teroris-teroris. Oke, di mana Pak Didi? Di pemakaman Papua di wilayah Palu. Oke, nah ini kemarin ketika ada kontak tembak, sampai akhirnya bisa menembak Alikalora, itu kronologinya seperti apa? Apakah polisi sebelumnya sudah memetakan posisi para DPO atau seperti apa? Ya, baik, jadi saya sampaikan bahwa kronologi sejatinya kontak tembak ini diawali dengan adanya informasi dari intelijen yang tergabung dalam operasi menakuraya. Jadi intelijen ini dari D&D, kemudian dari Polri, ada juga dari BIKA, termasuk juga dari Dentro. Dari beberapa informasi ini, kita pasukan, kemudian kita analisa. Nah, setelah itu ditindaklanjuti oleh tim sasgas yang lainnya, yang tergabung dalam sasgas tindak. Nah, sasgas tindak ini ditabungkan antara TRI Poli dan juga DSTU. Kemudian dari perjalanan, ditemukan dua orang yang membawa senjata api. Kemudian dilakukan tindakan tegas, karena mereka juga melakukan perawanan. Dan kemarin, tanggal 18 September, sekitar pukul 4, itu telah jadi kontak tembak, kemudian kita pastikan pada pukul 18.00, waktu Indonesia tengah, bahwa ada korban dari pihak BPO Terolik Boso yang meninggal. Kemudian kita perkirakan pada saat itu, secara fisik adalah Jatara Mandan, dan satunya adalah Alikolora, dan kemudian kita pastikan pada saat setelah selesai dan dilipasi. Oke. Nah, bagaimana dengan empat orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO yang masih lolos? Apakah Satgas, juga aparat gabungan, sudah mengantongi titik terang keberadaan empat orang ini? Iya. Jadi kita sudah mengantongi juga, cuma sampai sekarang kita masih melakukan penyejaran. Karena empat orang ini, beberapa waktu yang lalu, setelah kita lakukan penekanan di wilayah kegunungan itu, mereka terpecah, dan tidak bisa bergabung kembali. Nah, kemudian yang kemarin dapat dua, dan yang empat ini memang terpisah dari awal. Sekarang kita masih melakukan penyejaran oleh pihak Satgas Mandukoraya. Sebentar. Maksud Pak Diri, apakah sejak awal memang sebenarnya empat orang ini tidak bersama dengan kelompok-kelompok yang tidak bersama dengan Ali Kalora dan juga Jakarta Ramadan? Iya, betul. Jadi karena kita lakukan tindakan yang secara bersama, antara TNKOI, kemudian lakukan penyebungan di wilayah bawah oleh tim sekat, kemudian juga pengetahkan gerakan mereka oleh Satgas daerah rawan, nah ini mereka tidak bisa bergabung kembali, tapi penyisiran apakah masih di area pegunungan di sekitar Poso atau meluas lagi, Pak Didi? Iya, kalau penyisiran, ini mereka kan bergerak secara dinamis, Pak. Jadi kemarin kita fokuskan di wilayah Sigi, kemudian sekarang kita belum tahu apakah di wilayah Sigi, apakah di wilayah Poso, apakah di wilayah Parikimautong. Nah ini masih kita secara dinamis kita lakukan pengejaran untuk terhadap empat sisa DPO teroris ini. Pak Didi, begini. Ada informasi, dugaan, adanya simpatisan dan dukungan selama pelarian para DPO ini dari masyarakat yang simpatik terhadap mereka. Ini betul, Pak Didi? Iya, jadi perlu saya sampaikan bahwa perang Kediria ini tidak mungkin mereka akan bergerak sendiri. Mereka pasti mendapatkan bantuan dari masyarakat yang ada di bawah. Tetapi saya sampaikan bahwa simpatisan ini semakin jauh menurun. Ini terbukti bahwa beberapa waktu yang lalu, banyak kali para tokoh mulai singkat provinsi, singkat kabupaten, bahkan sampai ke tingkat desa, ini sudah berani mengecam terhadap tindakan teroris itu. Kalau sebelumnya kan tidak berani, Pak. Bahkan mereka juga terang-terangan, mereka mengupload ke sosial media. Jadi ini bisa diketahui atau bisa dipahami oleh lurus simpatisan yang lainnya bahwa masyarakat sebenarnya tidak ada yang mendukung terhadap gerakan teroris ini. Saya ingin, Pak Didi, memastikan lagi, andaikan ini kan ada pemimpin mereka, Ali Kalorani kan tewas, tertembak begitu dalam baku tembak. Apakah saat ini aparat gabungan yakin bahwa tidak akan ada respons negatif, balas dendam begitu dari kelompok ini, Pak Didi? Ya, kalau kita memastikan itu belum bisa, tetapi kita berupaya bagaimana caranya bahwa mereka tidak bisa melakukan tindakan balas dendam. Karena kita sudah mengetahui. Kemudian yang kedua, senjata mereka sudah dapat. Jadi mereka kemungkinan sudah dapat senjata. Jadi kalau seandainya mereka melakukan pergerakan, mereka tidak melakukan tindakan balas dendam. Kecuali mereka punya tindakan rakitan ya, seperti ini. Seperti ini. Kemudian, Pak. Ini salah satu yang harus jadi perhatian adalah karena saat kelompok kemudian terpecah, jangan-jangan nanti ada potensi adanya lone wolf. Ini harus diwaspadai, baik oleh aparat maupun oleh masyarakat. Pak Didi, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus ya, Pak. Kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.